Intro Sahkah pernikahan wali nikah diwakilkan kepada sahabat atau teman? Apa syarat-syarat sah pernikahan wali yang mewakilkan pernikahan? Yang pertama wali ayah Kalau tak ada wali ayah datuk Kalau tak ada datuk abang Kalau tak ada abang adik Kalau tak ada paman abang ayah Kalau tak ada adik ayah Meninggal mereka semua di telan bumi gempa tsunami Maka anak abang keponakan Anak abang, anak adik Tak juga ada anak paman, anak adik ayah Anak abang ayah Pokoknya dari pihak ayah Dari pihak emak tak bisa jadi wali Lalu kemudian tak ada semuanya Pak Ustaz Dia tak ada ayahnya Kenapa? Dia pun dulu kami dapat dalam kardus Dicampakkan dalam kotak supermi Maka siapa walinya? Fasultan waliun man la waliya laha Maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali Yang dimaksud hakim disini siapa sekarang? Pak Kua Pak Kua mewalikan dia Karena tak ada walinya Salah satu yang bisa menyebabkan perwakilan wali Wali yang ada tu ayahnya Sedang berada di tempat jauh Di Malaysia, di Jakarta Jarak yang dibolehkan mewakilkan perwalian Lalu kemudian dia katakan Aku wakilkan perwalianku ini Kepada Pak Kua Tapi yang kuat adalah Perwalian dari wali Apaan? Wali jauh ke wali dekat Ke wali dekat Ke wali dekat Jangan main potong kompas saja Kerana bapak tak setuju Langsung dicarinya wali Tiba-tiba pulang bawa suami Siapa ni? Suamiku Mana pernah kami mewalikan? Ku beli wali Haa beli wali pula